Yo, halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Epic Conquest yang kedua nah, gue bakal coba tes untuk build stat terbaru buat karakter Casey nah, kemarin itu ada yang komen ke gue ya bang, coba bang, fokus statnya Casey itu ke deck semua oke, kita bakal coba tes dan disini untuk status dari karakter Casey gue ubah ke deck semua buat poinnya nah, dulu itu gue fokusnya ke in ya ke in sama fit, fit pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa doang tapi ketika gue coba fokus ke deck nah, disini yang naik itu adalah speciality tentu saja attacknya juga naik ya, walaupun tidak terlalu besar ya, terus kemudian disini ada critical rate dimana ini udah mencapai 70% ini udah bener-bener worth it banget sih untuk critical rate-nya cuman sayangnya untuk critical damage-nya ini masih kecil banget ya di sekitar 95% ya, berpengaruhnya disitu tapi kalau misalnya kalian ingin naikin critical damage kalian coba ubah stat dari senjata ataupun equipment-nya nah, yang seperti ini ya biar dapetin critical damage oke, biar masuk di 150% ataupun 120% ya, untuk critical damage-nya nah, kemudian untuk basic attack damage-nya gue masuk di 97% ya, ini hampir mencapai batas ya tapi ini juga kalau gue udah bagus skill attack-nya 38% attack speed-nya 38% nah, untuk deck itu yang naik speciality critical rate sama akurasi ya nah, ini akurasinya 17% dan sebenarnya gue agak takut banget sih untuk naikin akurasi ya soalnya gini guys kalau misalnya serangan kalian itu meleset ketika farming ataupun battle melawan boss itu damage-nya bakalan dikurangin 25% dan serangan critical tidak dapat terjadi ingat serangan critical ya jadi bisa dari critical rate atau critical damage itu kalau misalnya serangannya meleset tapi kalau gak meleset, sumpah guys itu kayaknya damage-nya bakalan bagus banget ya tapi gue belum coba kita bakal coba tes aja nah, ini dia start-nya kalian bisa lihat aja guys ya fokus ke deck semua untuk poinnya bangkok, untuk STR, in, agi, sama feed-nya itu ada poinnya itu emang dari bawaannya jadi ketika kalian nanti reset attribute seperti ini nanti untuk start yang bakalan balik itu hanya beberapa ratus poin doang ya sisanya itu udah patent udah patent sesuai dengan level dari karakter kalian oke, entah itu pake Casey, pake Emy, pake Ethna, pake Alastor atau kalian pake Clarice guys ya, itu udah ada stat permanennya masing-masing coy oke, kita bakal coba langsung aja ya tanpa gue banyak bahasa bahasi terlalu lama gitu oke, untuk tesnya gue bakal coba farming di Dimension Rift ya sebenernya gue pengen coba farming melawan Golem dan juga lagi Minotaur cuma ketika gue udah coba telusurin disini ini kedua bossnya udah nggak ada ya soalnya tadi gue udah coba farming guys, I'm sorry banget jadi ya, gue bakal coba tesnya ya, disini guys ya kita bakal coba langsung sweep eh, bukan sweep ya langsung fight maksud gue dan ini durasinya hanya di 9 menit ketika gue farming tapi ketika gue coba ubah start seperti ini gue belum tau oke, gue bakal coba combo-in dulu nah, yang kita serang adalah Bogu yang ini dulu guys ya sebentar ya, oke kita serang Bogu yang nambah HP karena bermasalah banget guys kalau misalnya ini nggak mati gitu ya nah, kita bakal coba langsung nice, nice, nice kita pake lagi, nice oh, mantap damage-nya sakit juga sih kemungkinan gue ya nice, good banget oke damage-nya luar biasa gue suka banget sama damage-nya tapi yang kurang itu critical damage sih soalnya 95 guys jadi masih kurang banget nih critical damage gue ini perlu dinaikkan lagi kayaknya guys nah, kita naikin lagi nice angkat terus mantap oh paling males kalau ketemu Bogu ya Bogu Sword ya masih kayak gini nih ketemu Bogu Sword tapi itu bentar lagi mau mati guys kita bakal coba lihat oh oh, damage-nya sakit banget sumpah padahal untuk critical damage-nya itu kecil banget loh sakit guys ini guys thank you banget ya buat kalian-kalian yang udah bantu komen ya gue lebih suka support itu sih guys ya kalau pembahasan gue itu lebih ke diskusi ya jadi buat obrol-obrol itu enak banget coy oke mantap mantap luar biasa sekali oh iya mana gue abis ya gue lupa guys yaudah tadi kita pake mana yang L aja ya atau gak yang XL ya mananya hampir abis nih soalnya untuk Casey itu kalau misalnya kalian switch nah itu nanti mananya bakalan ngisi secara full ya tapi kalau misalnya kalian gunakan terus-menu seperti ini itu mananya cepet abis ya jadi mau gak mau kalian harus bener-bener pake potion mana guys untuk jaga-jaga waduh isi darah dulu bahaya ini nice kita pake hajar lagi kita pake ultimate nice kita isi mana lagi hajar lagi terus pokoknya jangan sampe meleset aja soalnya akurasinya itu besar ya 17% itu berarti jarang tenang miss untuk serangan dari si Casey coy oke memang agak nyebelin untuk kodok yang satu ini oke serang lagi sip sip terus ayo sumpah sih tebel banget emang gak boleh meleset ya tuh kalau meleset serangannya damagenya gak ada emang kayak gitu guys paling nyebelin banget sumpah oke makanya gue gak pernah naikin akurasi resikonya itu kalau akurasi guys ya sekali meleset tuh serangannya gak ada damagenya loh tapi sekali kena itu sakit banget tuh sekali kena ya sakit banget apakah durasinya bisa tembus gitu sampai 8 menit kayaknya gak bisa sih oke gue serang yang mana dulu ya yang ini dulu aja deh oke yang HP dulu gue lupa ini kita nyerang yang HP dulu guys soalnya yang berbahaya yang ini ya what the heck dia udah datang anjay oke gugumastro yang tanknya udah datang ini nyebelin banget kita pake ini guys kita naikin darah dulu nih sain tuh oke jadi S lah let's go jadi S guys bentar lagi guys nah mana ini mana ini kuas loh kuas loh mantap mantap nah slow banget ya oke slow banget bentar lagi mati hantai hmm 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 kena mati 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 come on come on come on mati mati guys bentar lagi mati ini mampus lo mati lo mati guys 10 menit ya luar biasa oke itu aja untuk pembahasan kali ini semoga aja kalian suka kalau misalkan ada tambahan ataupun yang lain silahkan komen di kolom komentar kalau misalnya gue ada salah kata mohon maaf banget ya nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye bye yay